Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita jumpa kembali ini di hadapan kita nih ada mini eksavator ya kayak terpilar 305.5 E2 ya teman-teman nah unit ini lumayan seri terbaru nih teman-teman ya jadi begini teman-teman ya saya kemarin sempat ngelihat hasil tesnya ya teman-teman ya Nah keluhannya adalah enginnya ini tiba-tiba ngedrop terus teman-teman ya kalau dipakai kerja itu enginnya eh ngedrop ya serasa mau mati ya Apalagi kalau dipakai kombinasi nah terus eh setelah itu jika dinyalakan AC makin parah ya teman-teman bahkan sampai dipakai stering stering track itu bisa sampai mati apalagi unitnya dipakai menanjak kayak menanjak gitu ya percayaan menanjak itu enginnya mau drop teman-teman ya mau hampir mau matilah pokoknya nah kemudian kemudian si parental ini melaporkan kepada pihak ini ya yang bertanggung jawab dengan unit ini ya ya teman-teman ya Nah itu di vonis lah mainpam ya teman-teman ya Nah itu ya teman-teman ya Nah setelah itu Hai saya waktu melihat performanya waktu dites operator saya kebetulan enggak ikut ngetes tapi saya memperhatikan saya sependapat juga dengan vonisnya karena ciri-cirinya mainpamnya ya tapi itu kita ambil ciri-ciri dari unit-unit yang pompanya menggunakan sistem elektrik ya seperti kayak komatsu dan unit-unit lainnya itu seperti itu mirip kejadiannya seperti itu jadi langsung setelah itu saya cek ya ini ini HM nya masih sekitar 2000-an ya teman-teman ya Hai tuh kelihatan dan di dalam monitornya ini teman-teman tidak ada menu service ya teman-teman ya jadi benar-benar unit ini menurut saya sih manual ya jadi ternyata setelah saya cek dip sistem pompa hidroliknya pun tidak ada sistem elektrik ya Nah ini kita nyalakan nih Hai nah ini teman-teman di sini enggak ada ya menu servisnya betul-betul manual disini pun tidak ada tombol-tombol apa-apa ya teman-teman ya Hai jadi pengecekannya ya manual juga teman-teman ya Nah ini kita sepil mainpamnya ya teman-teman untuk hidroliknya ya jadi disini hanya ada regulator nah ini pun manual ya teman-teman tidak ada sistem elektriknya disini dan kemudian disini sempat saya bongkar ya teman-teman ya regulatornya karena punya vonis dari pemilik rentalan ini menyatakan bahwasannya mainpamnya kena padahal belum melakukan pengecekan tapi ya saya juga sependapat waktu itu saya cek di regulatornya ya ternyata dalamnya itu enggak ada masalah sama sekali teman-teman bahkan saya cek sepul-sepulnya itu benar-benar enggak ada saya scratch sedikitpun kemudian sehap coba install kembali kemudian saya cek kemudian saya juga ya akhirnya penasaran ya teman-teman masa sih mainpam dengan HM 2000-an itu sudah kena akhirnya saya coba bongkar ya teman-teman mainpamnya saya coba bongkar nah kemudian saya cek di dalamnya ya siapa tahu ada di cradle atau di rocker cam rockernya bermasalah karena tidak bisa ke sudut minimum takutnya kan karena sampai engine drop ya ternyata saya bongkar pun mainpam ini enggak ada masalah teman-teman akhirnya saya pasang ya teman-teman ya oke setelah saya pasang saya kembali masalahnya tetap enginnya tetap ngedrop ke teman-teman akhirnya saya lakukan pemeriksaan di posisi di komponen lain ya teman-teman saya merambah ke komponen di bagian engine nah di bagian engine ini saya menemukan ada kerusakan ya teman-teman ya jadi komponennya itu adalah ini ini ya teman-teman ya yang di engine nah teman-teman mungkin sebagian udah tahun ya ini komposisinya dimana di bagian engine ini adalah pelanjer ya teman-teman atau plunyer sama aja nah dan the delivery valve ya teman-teman ya ini adalah di bagian fuel injeksi pump ini saya cek kondisinya udah pada sekret semua nih teman-teman ya ini sekretnya parah-parah banget dan saya juga sudah dapat laporan bahwasannya di lokasi kemarin alatnya menggunakan BBM solar yang kondisinya itu kurang bagus teman-teman ya jadi akhirnya kayak gini nih teman-teman yang kena duluan akhirnya plunyernya ini nah ini udah fix banget ya teman-teman ya mungkin kalau pakai detail kamera seperti yang saya videokan di kerusakan grader 535 kemarin bisa persis sama ini teman-teman ya kerusakannya di bagian sini ada kebocoran tingkat tinggi ya teman-teman ya jadi fuel itu banyak lari ke return ya teman-teman jadi akhirnya ketika dia engine pada saat load beban berat maka engine tidak ada powernya yang tidak ada tenaganya ya Nah ini posisinya di sini nih teman-teman ya kalau teman-teman mau tahu nah posisinya anda di dalam sini nih teman-teman ya ini adalah fuel injeksi pump ya Nah ini teman-teman miliknya keterpilar ini ya teman-teman ya Nah ini di dalam sini posisinya ya teman-teman ya di keempat ini ya namanya nah ini sini ada rollernya nah disini dalam kemudian ini sudah saya ganti ya kebetulan nah ini rencana kita mau install di unitnya nih teman-teman nanti kita tutorial kan bagaimana cara pasangnya ini ya teman-teman ya di teman-teman simak aja terus jangan kemana-mana ya teman-teman ya dan selain pelanjer tadi teman-teman ya atau pelunyer tadi yang rusak itu ada komponen ini teman-teman namanya delivery valve nah ini mengalami keausan juga nih cuman ini enggak seberapa parah sih cuman karena belinya set ya kita ganti juga gitu teman-teman ya ini udah kita ganti juga ini teman-teman ya nah ini sangat pengaruh sekali juga ini teman-teman jadi nanti pressure yang menuju ke penginjeksian atau ke nozzle itu melemah ya teman-teman kalau ini apalagi kalau unitnya udah panas tuh jadi view juga pasti panas kan pasti lebih mencair jadi tingkat kelemahannya akan lebih tinggi jadi posisi terinstalnya itu seperti ini ya teman-teman ya nah ini nah ini tinggal dicabut aja kalau ngecek nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini kebocorannya di sini nih teman-teman Hai ini kerjanya naik turun gini teman-teman ya umpah solar mulai lubang ini nih teman-teman oke kita langsung pasang ya teman-teman ya caranya cukup mudah nih teman-teman ya masanya cukup mudah kok teman-teman nah ini posisinya di sini nih teman-teman ya ini kita langsung masukkan aja ini injeksi pumpnya ini enggak usah pakai timing-tamingan nih teman-teman ya karena timingnya udah ada camsup khusus injeksi pump tuh di dalam Nah itu udah include ke engine ya Nah ini pada saat teman-teman masang pasti nggak bisa rapet ya karena itu di dalam Hai Nah itu di dalam udah bentur ya ke camsupnya ya ke camsupnya injeksi pump ya untuk rollernya tadi udah bentur makanya pasti miring begini itu temen-temen nggak apa-apa nanti langsung pasang aja Hai eh eh Hai matnya di atas ini sambil kita ikat pelan-pelan ya Hai Oke perhatikan teman-teman ini di bawah sini ada pin dowel ya itu kelihatan nggak nih teman-teman Nah itu nih teman-teman ya ini ada pin dowel Hai pastikan lurus Hai pastikan lurus teman-teman ya jangan sampai mereng waktu pasang bodinya ini ya Nah ini bisa ditekan pakai tangan dulu biar lurus kemudian kalau sudah lurus baru kita ikat pelan-pelan nah diimbangkan ya Hai supaya nggak miring teman-teman ya hai 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 kira-kira seperti inilah teman-teman ya tinggal dikencangin aja nanti kalau udah rata teman-teman ini step selanjutnya kita pasang nih fuel cut off nya nih teman-teman ya ini pasangnya ada sticknya panjangnya hati-hati namen temen-temen harus posisinya bener-bener masuk ya masuk direknya injeksi pump Hai dunia kenyak nyangkut temen-temen nah ntar teman-teman ya Hai saya posisikan dulu hai 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 Nah udah masuk nih teman-teman ya cukup mudah ini masanya teman-teman pasti bisa langsung teman-teman ini Hai Oke tinggal dikencangin aja nih teman-teman ya kuncinya 10 Hai 10 kuncinya nih teman-teman Hai ini banyak persamaan ya teman-teman ya di unit-unit lain yang mini expo X apa ah lidahnya ini mini Excavator Nah itu banyak persamaan yang tipe engine nya yang digunakan ya teman-teman ya ah tipenya mirip-mirip ada juga yang menggunakan Kubota Yanmar nah tipenya nah ya cara kerjanya mirip-mirip juga sama ini teman-teman Hai setelah itu baru kita pasang manual engine stopnya nih teman-teman ya Nah ini tinggal dimasukkan aja kayak begini teman-teman Nah hai 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 oke step selanjutnya kita pasang ini teman-teman ya ya Hai ini adalah setting adjuster buat rake nya teman-temannya buat review oke kita pastikan lagi di dalamnya ya teman-teman kenapa ini tidak kita pasang duluan kita untuk ngintip-ngintip dulu kalau sudah pas baru kita kencangkan yang ini nanti ya nanti terakhir kita pasang ini teman-teman tempat pengisian oli nah ini terakhir teman-teman ya pasang begini oke lanjut kita pasang aksesoris lainnya ya teman-teman ya mungkin teman-teman disini ya tidak apa-apa lagi sekit-sekit ya karena ini pasti sudah tahu lah teman-teman caranya ya tinggal pasang pipa-pipanya aja oke teman-teman ini sudah finish pemasangannya ya kita langsung mau coba setar untuk hidupkan ini teman-teman ya yuk sudah gak jangan setar dulu nah ini kita tinggu sebentar ya teman-teman ya biar terisi karena ini otomatis dia menggunakan rotak fuel jadi solarnya ini langsung mengalir ketika dikontak teman-teman kalau mau cepat nih bisa buang angin juga dari sini nih ini plug nomor ini kunci 12 bisa dibuka nanti kalau udah ngalir baru setar lanjut pak setar bentar bang angin dulu jogger jogger selamat menikmati setar 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 sambil kita cek-cek kebocorannya siapa tahu ada yang masih bocor-bocor cek-cek dulu selanjutnya nah perlu diketahui teman-teman ya ini kemarin adjusternya ini di sini teman-teman mentok dia setting di sini supaya RPMnya nggak mudah mati katanya nah ini udah kita kembalikan lagi teman-teman udah normal ini kemarin idlenya rendah banget saya mau mati tuh nah ini idlenya ini udah normal ini udah kita kendorin lagi kemarin ini agak kenceng nih teman-teman karena kemarin idlenya goyang banget engine-nya katanya sama operatornya di setting di sini supaya nggak mati katanya nah ini udah normal nih teman-teman nanti kita tes performa ujinya ya masih mati-mati enggak sambil kita nyalakan AC ya soalnya kemarin kalau dinyalakan AC dia mau mati tuh oke apa itu oke yuk bentar kita pindah dulu pressernya hatikan dulu bentar pindah dulu pressernya yuk hidupkan oke hatikan bagian juga bagian oke 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 dari data pengukuran disini rangenya masuk banget ya temen temen ini jatuhnya di 24 MPA ya Pressure main pumpnya Di 24 MPa Dan pressure regulatornya Di 220 MPa Ini udah masuk banget di ringnya ya Artinya disini pompa Sangat normal banget Sampai jumpa Sampai jumpa Nah oke nih teman-teman Pengetesannya udah agak lumayan ya Ini gunungnya sampai rata nih Terus ini juga ada bekasnya pengetesan Nanti kita tanyakan Sama operatornya ya Gimana Mas Rizal Aman gak? Aman gak? Kemarin gak gaya gini ya? Sesuai yang diharapkan sudah ini Sesuai yang diharapkan ya? Ya Alhamdulillah Ini pakai AC kan? Pakai AC Waduh ya Aktif Cuma Jendelanya gak ditutup Memang sama Bang Rizal ini Kemarin mati-mati ya Oke lah Alhamdulillah Alhamdulillah Bilang operatornya Oke ya teman-teman ya Ini Cukup sampai disini Perjumpaan kita Mudah-mudahan apa yang kita bagikan tadi Bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa